Hari ini ketika ada di antara kita yang khusyuk beribadah, yang bersegera ketika dia mendengarkan azan untuk bergerak, untuk bangkit, memenuhi panggilan azan itu. Dia mulai berwudu lalu dia berangkat ke masjid. Hari ini ketika ada di antara kita yang dia merasakan dengan hatinya sesuatu yang ringan, penuh semangat dia melakukan kebaikan ibadah, seharusnya kita menangis. Suka cita, bersyukur kepada Allah. Tidak ada informasi atau wahyu yang samping kepada kita bahwa Allah telah menyebutkan nama kita. Tetapi khusnuddan kita, pilihan Allah kepada kita ketika kita hari ini memiliki semangat itu, memiliki ibadah itu, memiliki kebaikan-kebaikan itu. Maka yang kurang dari kita, kita tidak mendengarkan nama kita disebutkan oleh Allah. Tapi kita penuh harap, kita penuh harap dan kita ingin, bahwa semangat yang kita miliki hari ini untuk kita melakukan kebaikan, melakukan ibadah, kebencian kita terhadap maksir. Kebencian kita terhadap dosa. Kita penuh harap. Ini pilihan Allah kepada kita. Dan tidak mustahil, Allah telah menyebutkan nama kita di hadapan malaikatnya. Ketika Allah berkenan memilih salah seorang di antara kita, lalu Allah berikan kepadanya hidayah, semangat untuk melakukan kebaikan. Ini karunia Allah. Ini tazkiah Allah kepada kita. Lihatlah itu, rasakanlah itu. Dalam semangat kita, ibadah kita. Semangat kita beramal beribadah di atas sunnah Rasulullah. Dan rasa takut kita yang besar di keamal kita, ibadah kita, ditolak oleh Allah. Kerana penyakit-penyakit yang menggerogoti, ria, dan seterusnya yang kita sebutkan tadi. Allah berkehendak membersihkan, memilih di antara hambanya. Allah anugerahkan kepalanya karunianya dan rahmatnya. Lalu dia memiliki semangatnya untuk dia melakukan apa yang Allah perintahkan kepadanya. Dan, ketika dengan sabar, kita memiliki semangat ini. Ketika dengan sabar, dan penuh keyakinan, keistikamahan, kita menjadi orang-orang yang konsisten, yang baik, yang menyadari betapa berbahaya tikungan-tikungan di dunia ini. Betapa mematikan, betapa kita diliputi dengan berbagai ancaman. Kita harus selalu waspada, senantiasa waspada, penuh harap kita berdoa kepada Allah, agar Allah menjaga kita. Kalau kita bisa bersabar, maka, sebuah kesabaran yang indah, sabrun jamil, kesabaran, karena pada hakikatnya, kesabaran kita tidak lama lagi, akan dibalas oleh Allah, dengan balasan yang indah. Setiap kita meyakini, akhirat itu lebih dekat, maka kita akan lebih sabar. Bersabar untuk kita istikamah, di atas jalan Allah. Bersabar untuk kita, senantiasa menjaga amal dan ibadah kita. Ya ayuhalladina amanusbiru, wasabiru, warabitu, wattakullaha la'allakum tuflihun. Hai orang-orang yang beriman, bersabarlah kalian, perkuat kesabaran kalian. Perkuat dan kokohkan kewaspadan kalian. Agar kalian mendapatkan keberuntungan. Keberuntungan, bagi orang-orang yang bersabar dan istikamah, ketika dia kembali kepada Allah. Dalam satu ayat, bagaimana orang-orang beriman, menggambarkan kebahagiaannya, kepuasannya, ketika dia telah memasuki surga Allah, dengan kalimat, Alhamdulillahilladzi hadana lihada. Segala puji bagi Allah, yang telah memberikan kepada kami, petunjuk, yang dengan petunjuk dari Allah, maka kita mendapatkan semua ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.